Bus listrik akan menjadi kendaraan resmi pada perhelatan KTTG20 di Bali. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah memastikan bus yang sedang diproduksi oleh PT. INKA ini tersedia dan dapat dioperasikan pada KTTG20 pada bulan November nanti. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi pada Sabtu pagi melihat langsung pembuatan bus listrik sarana angkutan perhelatan KTTG20 di Bali. Ia mengingatkan kepada PT. INKA di Kota Madiun, Jawa Timur untuk memperhatikan faktor keamanan terkait dengan rangka bus tersebut dan juga mempercepat proses produksinya. Rencananya PT. INKA akan memproduksi bus listrik merah putih untuk angkutan KTTG20 sebanyak 30 unit yang ditargetkan selesai diproduksi secara bertahap dari bulan Agustus, September, dan Oktober 2022 mendatang. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi